Kita lihat juga nih, bahkan di Bandung juga perayaan IMEG tahun 2567 juga cukup meriah. Kita langsung saja bergabung dengan rekan kami di Bandung. Selamat pagi. Ya. Ya bagaimana Teresia di Bandung situasi dan suasana kemeriahan perayaan tahun baru IMEG 2567 di sana? Silahkan Teresia. Terima kasih, selamat pagi pemirsa. Pemirsa saat ini saya berada di Kampung Gajah Wonderland, tepatnya di Jalan Sersan Bajuri, Cihideng, Bandung Barat. Pemirsa Bandung masih menjadi magnet bagi para wisatawan yang ingin menghabiskan liburan panjangnya. Seperti di hari terakhir libur panjang IMEG tahun 2016 ini, wisatawan sudah memadati Kampung Gajah Wonderland. Sejak Sabtu kemarin, tempat ini dikunjungi oleh lebih dari sekitar 2.000 sampai 3.000 wisatawan. Hampir 80% wisatawan datang dari Jakarta, selain itu juga dari Cirebon, dan dari luar Jawa seperti dari Yogyakarta, Kalimantan, dan lain sebagainya. Pemirsa tempat ini juga didatangi oleh wisatawan asing seperti dari Saudi Arabia, Singapura, dan Malaysia. Pemirsa di hari terakhir ini akan dimeriahkan dengan pertunjukan Lyong Dance, Badut Dance, dan juga ada barongsai lantai, tepatnya pada jam 11 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan saat ini sudah terlihat beberapa persiapan untuk pertunjukan nanti. Dan pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung yang datang ke Kampung Gajah ini. Halo selamat pagi Mbak Agnes. Pagi. Datang bersama siapa aja Mbak? Sama keluarga, sama Mami Papi. Baik. Mengapa memilih menghabiskan liburan panjang di Kampung Gajah Mbak Agnes? Pengen cari suasana baru aja, misalkan bosan di rumah gitu doang main. Baik. Dan harapan di tahun baru Imlek ini apa Mbak Agnes? Semoga makin maju sih, makin sukses, makin lebih baik lagi tahun ke tahun ya. Baik. Dan pencapaian yang ini capai untuk tahun ini? Lulus sujian kali ya. Baik. Mbak Agnes berasal dari mana ini? Tangerang. Dari Tangerang dan jauh-jauh langsung ke sini ya? Iya. Baik. Terima kasih Mbak Agnes dan selamat berlibur. Dan pemirsa demikian tadi pengunjung yang merayakan tahun baru di sini. Dan bagi Anda yang ingin berkunjung ke sini, Anda hanya dapat membayar 250 ribu rupiah dan dapat menikmati 17 wahana pertemainan, baik untuk anak-anak maupun untuk orang dewasa. Dan pemirsa demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Bandung, Jawa Barat, kembali ke studio. Ya, terima kasih Tresya Ulandari melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.